Udah nyoba gini, rokok lagi? Udah nyoba rokok? Udah Lu udah ngerokok dari kelas 3 SD? Iya, nyokap gua gatau lagi Akhirnya rambut gua Jangan dipotong? Dari situlah gua takut potong rambut Makanya dulu gua gondrong Itu Lu yang bawain? Gua yang bawain Lu yang bawain? Oh dia kurang sehat lah waktu itu Pulang dari situ Iya kurang sehat Gua cool aja Cool? Tapi gini Biar aku yang pergi Biar aku yang tersakiti Biar aku yang berhenti Berhenti mengharapkanmu Oh Tuhan kuatkan aku Menerima semua yang ini Jika dia memang untukku Kuharap kembalikan dia padaku Weee Mantap, mantap, mantap Weee, semuanya banget gua Ini nih tamu yang gua tunggu, tunggu Waduh Dari kemarin-kemarin nih Ya kan temennya sudah dateng kesini Ya Kiki Kiki Sekarang ada Aldi Maldini temen-temen Makasih Sat, 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 sat Gua inget lu tuh ya balik lagi sama kayak Kiki Kenapa tuh? Masa-masa adik gua lah Gua sempet kesel sama harga tiket lu Kenapa? 2011 Dua tahun pendapatan gua sebulan tuh Hmm Dua juta lah Sebulan Sebulan dulu gua gak ngasih di Padang Ada gua nangis-nangis Minta dibeliin tiket Kok Boy Jun ya Masih Gokil Gua dipaksa dateng Gajir Gua rekam-rekam Oh cuman ngapain Bercoget-coget Bercoget-coget Lupa gua sejutaan ada? Hmm Enggak gua yang ngambil yang tengah Sejuta tuh Orang-orang kayak Padang lah Gua Ya terlihat lah kan Lu kan mengkotak-kotakan waktu itu Enggak, 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 enggak Aduh 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 Dan kembali lagi Ber Tiga Tanpa Satu Gua tadi tuh baru follow lu ya Terus gua liat Di tanggal 23 Juli Itu lu nge-post foto berempat Ya 23 Juli Harusnya 12 tahun Itu Galau nih Ya kangen boleh dong Kangen boleh ya Tapi sampe posting beneran kangen Sampe posting Karena bukan gua doang kok Pada posting juga waktu itu kalo gak salah Oh semuanya juga posting Juga kalo gak salah posting Iqbal ya enggak Sibuk syuting Vindex Mungkin ada red card ya kali ya Ada Ada Aduh 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 Tapi pertemanan aman lah ya Pertemanan sih cowo ini Aman Itu cara-cara gua juga tuh Aman-aman Aman-aman Tapi gapapa lah Dengan lu bertiga terobati dong Fans-fans Nyakobu Junior dulu Lumayan lah lumayan terobati Betul Dan sangat lebih seru malah sekarang bertiga ini Lebih seru? Maksudnya Salah kan gue Berempat tuh seru Cuman karena mungkin sekarang bertiga Umurnya udah lebih dewasa kali Jadi lebih Karena kita ngurusin semuanya sendiri kan Dan pemilihan musiknya dan lain-lainnya Kalo dulu kan kita ikutin terus apa kata Mas Patrick ya Mas Patricknya begini Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Lo sampe sekarang masih bang Patrick Masih Memang harus selalu sama dia Emang di tangan dia tuh kalian jadi-jadi tau Jadi apa? Iya Jadi artis lah Bener-bener Jadi apa Menanda kamera Tapi yang satu gak di tangan KPT makin lebih bagus Gue juga kalo remeli malah makin bagus Aduh 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 Dia nih yang mancing-mancing Dia yang mancing-mancing Eh teman-teman MLI Gue semua yang ada di konten Dengan panselin-panselin yang bertebaran Gue serius cuma Canda gue Canda Kemarin agak beda ketemunya gitu Prash Ui Prash yuk Oh iya Conten nih gara-gara konten nih Canda bro konten bro Biasa Yoi Gagak lah gue Begitulah Love you Tapi dengan bertiga makin kompak keliatannya ya Makin kompak Kompak sih kayaknya Nah Ini nih Makin ribut mulu kayaknya Oh iya Kalo menurut gue sih kayaknya malah jadi ribut terus Tapi kan jadi makin sayang kalian satu sama lain Justru karena ribut-ribut itu tuh makin jadi erat gitu Ya kan Apalagi Kiki yang Bastian kan Wuhh Friend banget Friend banget ya Harusnya lu tuh berdua sama Bastian disini nih Waduh Jangan dong Tapi mana dia nanya lu Oh iya dia juga nonton PWK berarti Dia nonton PWK Gokil 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 dong Sama gue aja Wah harusnya begitu Dia harus dateng Kapan lagi ngeliat gue sekarang pake baju hijau nih Iya Iya kan tuh Lu kayak kelepon beneran nggak Oh iya nih Nah ini gue nih Nah ini gue nih Oh iya iya Waduh 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 Dan senjata-senjatanya Waduh Balik lagi ke lu Aldi Ya Gue cukup ngikutin lu karena adek gue juga ngikutin lu Cuman Semua berapa adek bang? Dia kelahiran tahun 2003 apa 2002 Oh iya 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 di jaman lu lah waktu itu Betul betul Iya kan masih rambut lu Sudah jangan dibahas Iya iya kan yang liat yang ini loh Iya 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 Bro Bro gila bro Gila bro Lu pasti pas Pas ruku dari ruku Soalnya deh Tapi lu Gue kan gini Kamu gini Iya 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 Sorry sorry Mantep bro rambut lu ini Mantep Dan nggak perlu gini kan Di tempat gue ada Alidi Betul Oh Alidi Enak ya Emang kenapa Kenapa enak Kita kan ya liat perbedaan itu indah ya Iya betul Begitu lama-lama indah Rumput tetangga lebih hijau Pindah Ada beberapa yang begitu Itu kan dia sendiri-sendiri ya Jangan terlalu jauh bahas ini teman-temannya Udah terlalu keagama ini Jadi katanya lu pernah sempet pindah ke Islam juga ya? Nggak dong Nggak pernah Nggak pernah dong Kenapa pindah Kenapa pindah gue? Nggak Nggak Gue Gue riset lah ya Lu tadi malem gitu ya Wah gue Boca-boca dulu nih Harus gue riset beneran nih Ternyata gue dapet info Lu takut sama monyet Iya Sampai sekarang gue Sebenernya bukan monyetnya sih Ke tangannya Kalau mamat lu takut nggak? Makanya kemarin mastiin dulu Lu udah pernah ketemu mamat lu? Belum Belum pernah Semoga lu nggak takut ya Kelapa emang? Enggak Ya tangannya juga hitam soalnya Ternyata gue iya nggak? Dusut telapaknya nggak dong Harus ya? Dusut harusnya telapaknya putih Wah Harus ketemu mamat ini bro Harus ketemu mamat Hitam juga? Telapaknya hitam juga? Bro coba dah lu cubit telapaknya dah Kenapa? Lu gara-gara telapak monyet lu geli Geli gue Enggak karena waktu kecil ada pengalaman Tetangga gue tuh dulu punya monyet kecil itu Oh Dia biasanya di rantai kan Iya 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 Terusnya kan iseng lah Suka ngasih-ngasih makanan Tapi Gak kita kasih gitu Terus? Satu momen Gua kirain di rantai Ternyata tidak Tidak Ke rambut gua Wah anjir Dijambak-jambak Kan nggak bisa tuh Nggak mungkin dong Tangan monyet yang dipotong Iya kan? Akhirnya rambut gua Yang dipotong? Dari situlah gua takut Potong rambut Makanya dulu gua gondrong Oh Itu Monyet jambak nggak mau lepas? Nggak mau lepas Dia gini-gini harus jambak terus Wah anjir Aneh banget ya Gitu Monyet udah di Gitu Tetep gini Gak Udah ditari-tari udah nggak mau Akhirnya rambut lu yang dipotong Akhirnya rambut gua yang dipotong Anjir lucu banget Gara-gara itu tuh gua takut Dijambak monyet Dimana orang-orang ceritanya di jambak bencong Dijambak monyet Aduh anjir Tapi nggak apa-apa lah namanya masa kecil begitu Tapi sekarang rambut lu nggak panjang lagi? Ya sekarang udah berani potong rambut Oh ini style apa namanya nih? Lu kan influencer rambut banget waktu kecil tuh Nggak tau gua nih style apa Pokoknya gua tuh selalu cari tukang potong rambut Yang pengennya cepet aja 5 menit 10 udah selesai gitu Simple lah ya Bener Karena takut tuh takut tuh kalo dipotong Aduh aman nggak sih gitu Takut Marah di Pistapora begini juga rambutnya berarti? Begini Ini potong karena Pistapora Oh Katanya pas turun panggung Pistapora kusut rambutnya Kenapa? Gere-gere ada smes Gere-gere ada smes Gere-gere ada smes Gini Gere-gere Gere-gere Gere Ya lumayan Lumayan lah Jadi gimana sih ceritanya? Gua nggak nonton Jadi awalnya tuh ada tawaran Eh Pistapora mau nggak? Ya mau dong siapa yang nggak mau kan Pistapora kan yang tahun Ya betul acara besar Betul tahun lalu kan hype-nya gede banget kan Betul Ayo Taunya featuring smes Hmm Yuk Kan gitu tuh Kok ketawa sih? Gak apa-apa Lulunya Ayo gitu kan Kiki Basin juga Ayo, ayo gitu Konsepnya gimana Oke bandnya pake TBA Gitu-gitu segala macem Kemarin sampe latihan Kita sudah buatkan lah Harang semen lagu-lagu Smash ini Gokil Karena ternyata semua tuh Pake tim TBA Bandnya tuh pake band TBA Eranger-nya Eranger TBA Personel dari Smashnya lengkap? Cuman lima Siapa aja? Diki Reza Ilham, Bisma, sama tetangga Oh Sarul gak ikut? Sarul? Sarul, sarul ya? 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 Gak ada dong Wah tetangga gue ngaku Ngaku tuh Lu sekarang udah jadi ini Lu sarul Sarul baru Berlima doang deh Berlima doang Ditambah kita bertiga lah gitu Jadi kolepnya kemarin Agak sempet bingung juga Karena Kita gak tau nih Mau ngapain Collabnya gitu Oke Latihan juga kurang? Latihan cuma dua hari Cuman dua hari Cuman dua hari Dengan acara sebesar itu Dengan acara sebesar itu Kita gak tau pake Wardrobe apapun Kita hamil satu Iya, iya, iya Kita pake wardrobe apa ya Eh cari-cari gitu Segala macem Bikinin grup khusus gak itu? Kita sama-sama TPAX Smash gitu Gak ada Gak ada Gak ada Jadi ketemunya Memang tidak deket ya Pengen Cuman lebih Pengen Lu nya pengen ya Pengen Gak tau kayaknya mungkin mereka gak mau kali ya Mungkin Mungkin Atau enggak Bukan mungkin juga Atau enggak mungkin mereka punya kesibukan masing-masing gitu Gak keurus juga Apa yang doang li yang sibuk? Shafel, iya Sekarang dia bikin apa gitu Kemarin-kemarin ada Seblak Setelah Seblak tuh ada Ini, Papeda ya Papeda Seblak Ya dibuatin semua sama dia Betul Kemarin coba lagi tuh Amas Sitiop ingin ngalahin juga tuh Ini, Swallow Rebus Seblaknya kemarin kita bagiin di panggung loh Ini siapa? Ini siapa? Patrick Fendi Bagi-bagiin seblak datang sepanggung Pokoknya kalau di Patrick Ujung-ujungnya komedi terus Tadi itu pengennya tuh keren gitu Kayak Modalnya kayak Big Bang gitu Udah dibikin opennya keren-keren gitu Terus kan Dari Smashnya kan punya Pengennya gue openin tuh kita Barang-barang Biar kita tuh keren buktian Bahwa ini tuh collab gitu Yaudah Abis itu lagu pertama lagu siapa? Lagu Smash Terus TBA-nya gimana? Ya silam Jelek dong Akhirnya Patrick Yaudah gini aja Dengan dia main-main gitu Nanti begitu masuk intro lagu Smash Kalian stop, 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 stop Gitu Oh disuruh stop Disuruh stop Disuruh komen lagi Kayak ada teaternya Semi-teaternya Iya Kok lagu Smash gitu-gitu Gimik-gimik kayak Kok kemarin kita latihan gak gitu? Gitu Yaudah terus gimana kak? Silamnya? Sweet Lo gak bisa Harus sweet nih gitu Maksudnya kayak Sayang banget udah keren banget Ini intronya Udah pada gitu kan Yaudah Kalo misalnya mau tetep di panggung Ngedance ya Yaudah kita sweet Kita sweet Kita sweet Kata Patrick Goblok Dikasihkan gak mau kan Yaudah bercandain aja Ya sebenernya sempet mukanya agak kayak Wah gimana sih ini Kalo kita kan TBA udah terbiasa kan Dengan gimmick-gimmick Patrick FND itu kan Iya betul Kalo mereka kan tidak gitu Jadi kayak Mereka gak sama ini ya Patrick ya Bukan Patrick malah pengen Kenapa bikin kalian Karena bisa Semoga bisa nyaingin Smash katanya Iya Oh tau ya Tau Gue deket banget loh Patrick Sekarang gak? Wah sekarang kita minum dulu gimana Gue ada S-Copy yang culture abis nih Ada ini nih Apa nih? S-Copy ABC Coppon Oh oke Siap Ini suka banget Enggak enak banget Hah tiba-tiba suka ini Suka Gue juga Kalo gue sih emang dari awal ini Keluar ya Di pasaran Langsung ini gue Oh iya Malah gue booking duluan gue Dari mereka masih mikirin gue udah langsung Wah ntar lagi ada S-Copy ABC Clepon nih gue Langsung gue ini Yanti Yanti Mana? Asik Oh ini Mana sih? Memang itu dia Oh ini yang Yanti Yanti tuh Makan dulu Yanti Yanti Oh kasal Lo kayanget ya Selaman Makan Gue gak Lo makan gak? Makan Mie Boleh Mie Boleh ya mie Satu Mie apa? Mie goreng Mie goreng boleh Telur ada loh ya Telur ada Boleh Sama telur Yanti Makasih loh Kak Yanti Makasih loh Yanti Agak jutek ya Hah? Agak jutek ya Tadi Keserempet mobil dia Pas gue kesini Slempet mobil Dari sebelah kiri Dia mental Slempet lagi sebelah kanan tuh Astaga Ya Allah Jadi gimana? Balik lagi Sekarang kan TBA namanya TBA tuh apa sih gue lupa TBA tuh sebenernya sih Universal ya Terserah orang mau artinya apa sebenernya Kalau dari kalian? Kalau kita sih Sejauh ini orang taunya Tuku Bastian Aldi kan Tuku Bastian Aldi Oh Cuma banyak juga yang kayak Mungkin to be announced kali namanya Gitu Ada yang gitu-gitu juga Ada yang juga bilang gitu Ada yang mungkin kayak The biggest artist gitu Wow amin Emang udah The biggest lu Emang besar lu Amin Itu congkak aja sih sebenernya sih Gapapa Atau trio Batak asli Trio Batak asli Mereka Kalian bertiga Batak? Batak Mbak Sian simbolon Gue si Ragar Kiki nyokapnya simbolon Eh si Ragar Oh si itu si Ginggal Dia apa ya? Lupa Dia apa sih kalian? Gak ada apa-apa Lu masalah sama orang Sunda? Enggak Gak ada Marah Sunda lu Coy-coy Sunda Cati-cati Gak ada gak ada masalah apa-apa Baik-baik aja sama dia Sudah dewasa Bukan bocah-bocah kecil lagi Mereka ini emang kadang suka bikin-bikin gimmick Dia gak gimmick mah Kalau lu sebelum tidur waktu kecil Suka megangin bibir nyokap bokap lu Wow Wow Betul toh? Iya kan? Resetnya boleh gila ya Jangan salah Gila Gokil gokil Tapi anak mana Yang menurut gue ya Gue tuh biasanya paling dipeluk Atau megang rambut nyokap gue Kalau bibir kan agak aneh ya Enggak Karena bibir kan kering Hah? Mungkin nyokap bokap gue dulu Kekurangan air putih ya Susah kan dulu Jadi lu pegang-pegangin? Megang dua-duanya Duduannya begini sambil tidur? Karena kering-kering gitu kayak enak gitu tuh Kebiasaan dari kecil harus dua gini Lu kalau ketiduran mimpi gak kecolok gitu Enggak Tapi pernah diganti Diganti bibirnya pernah Maksudnya bukan bibirnya Ganti orang Ganti orang? Iya Coba lu gak tau Nyokap bokap lo kan nyanyi juga Nyokap bokap nyanyi Nyanyi di cafe-cafe gitu-gitu Jadi kalau gue mau tidur tuh Dia harus Gue harus cabut ya Karena dia harus nyanyi Biasanya adeknya tuh Sini-sini Bapaknya Romaria Yang malu sama kucing Itu kan ada yang nyokap kan? Diganti Sadar tapi Tapi lu sadar? Sadar Bagaimana? Beda struktur bibirnya? Bukan Bagaimana? Bagaimana? Nangis langsung Biasanya gitu Berarti lu hafal banget bibir nyokap lo ya? Hafal Nih, Nih Nih bibirnya pedes nih Wah siapa lu? Ini galak nih yang ini nyokap nih Kapan terakhir begitu? Hmm Tadi malam? Enggak dong Udah lama kayaknya deh Udah lama ya? Kayaknya CGR-CGR masih bertiga tuh udah selesai Masih yang keluar tuh udah lepas Karena sudah sering berempat, tour dan segala macam Bener Udah terbiasa ditinggal orang tua buat kerja kan Jadi gak ada yang kita payah lagi ya terbiasa Sempet bibir sendiri Bibir sendiri? Sempet Beneran ini? Beneran Kalo gue ya, kalo gue tipikalnya tuh kaki tuh Gue geser-geser Set, set, set Sampai gue ketiduran tuh Oh di kasur Di kasur Iya kena-kena spray tuh kayaknya enak banget tuh Kalo gue gimpir Oh Enak Sekarang gue geseknya udah gak Kespray lagi udah beda Kemana tuh Like Stop rumah kan sih Aduh Aduh Tenang ABC Tenang ABC Gak akan kita sensor Tapi emang enak Emang enak Lu emang random kayaknya orangnya ya? Iya Di antara kalian berempat dulu Lu yang paling random kayaknya Justru malah gue dulu pendiam Malah pendiam? Justru pendiam Kalo wawancara aja tuh gue gak pernah ngomong Sama sekali Orangnya gak pedean malah dulu Alasannya kan lu nyanyi dari kecil pak Mungkin karena Gue gak tau sih Tapi dulu gue pemalu gitu Makanya Gue bisa ngomong kayak gini sendiri pun setelah Sersolo-solo kan Karena gue harus kayak Ini gak bisa nih Harus belajar Ini belajar gitu Dulu gue enggak Dulu pendiam malah Emang petakil memang basian ya Dari dulu kan Pendiam bukan berarti introvert Atau lu termasuk introvert? Enggak sih introvert enggak Cuman pendiam aja gitu Kalo wawancara atau apa Agak males Iya sama kalo tanya Kalo Aldi sama Gitu-gitu terus Bener Bener Gue sempet liat video lu Nyanyi apa gitu Kayak di beanbag gitu bro Beanbag gitu Lu pake baju putih semuanya Siapa yang main gitar? Aduh CNTA Dia cinta Luka 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 Iya itu dari adek gue Si Sally juga tuh Liat tuh mereka keren banget Sambil tidur aja bisa nyanyi Kerennya dimana? Bro sambil tidur bisa Sambil boker dia juga bisa nyanyi Masa diliat penyanyi Sambil tidur keren menurut mereka Itu idanya Patrick tuh Idanya Kak Patrick Tapi rame juga bro Berarti makin bagus Gak ada niat Ah jalan sendiri ah Eh Nah Iya Itu pasti ada niat ya Pasti ada niat Enggak 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 Selalu ya Selalu ya Kalo niat sih Dulu awal-awal mungkin ada Cuman kayak mungkin kita ngerasa Ya kita juga kayak kurang ajar juga ya Maksudnya Ini kan lagu yang kita bawakan Banyaknya kan lagunya cipta penelitri kan Terus kalo kita harus jalan sendiri tanpa dia Tuh kayaknya Gak sopan aja Makanya kita tuh samperin dia Ngomong minta izin Terus akhirnya malah dia yang kayak Yaudah kita kerja sama aja ayo Kapet yang ngontrol semuanya Jadi kayak Aku Baba Sebastian tuh ngejalanin kayak Bikin konsep Manggung gimana Kayak visual tuh kita yang mikirin dan segala macem Nanti dia yang ngejaga Menurut kapet ini gak ini Ini gak ini Dibiarkan tumbuh dewasa lah kali ya Betul Memang harus ada sosok Gua sampe tau not man lu Si yaman Panji namanya Panji Ini Yoi Lu kok sayang banget sama dia kenapa ya Uw Bro Panji nih bro Coba di zoom ya Dia sesuatunya manusia Tidur bisa sabuk Duduk Duduk ya Betul Udah gitu kalo ngeluk ada nangis nangis gitu Iya, 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 iya Ada sedih-sedihnya Pernah satu momen dia berhenti gak? Ada bro, itu kita panik Panik ya? Ah, itu dia Bangun Wah, itu gue Eh Wah, sempet jalan juga ya? Iya, ada lah beberapa kali gue sama Panji Terus, gue terima kasih juga sama Panji Dia yang ngenalin gue sama Remember of Today Oh, erote Erote Waktu itu, setelah itu gue diajak manggung bareng sama Closet Abis itu gue sekarang diajak collab sama Closet Mantap Manggung di Tour Jawa, katanya Terima kasih Panji gokeh juga, Panji Luar biasa, terima kasih Panji, mantap Iya, tapi emang dia cocok buat roadman Terlihat roadman, terlihat bodyguard juga bro Dengan tattoo dia begitu kan Sampil ngorok jalan Eh, dia tuh ngorok kan gak harus tidur tau Iya, iya Dia diem aja Iya, iya Diem aja Diem, diem Kadang gitu nih, di temen gue meeting ya Iya, meeting Gimana di Dia diem, gue bilang Diem lo gue Hidup aja ngorok ya Hidup aja ngorok Gapapa, tapi dia emang harus ada di samping lu Betul, dia tuh gokil sih Dia orang yang bisa sabar ngerti gue banget Dia tuh Kan gue lumayan ngoce-ngoce orang yang lain Iya Nah dia tuh yang bisa ngertiin gue tuh dia tuh Betul, bikin lu disiplin Enggak juga sih Dulu lu kan kurang disiplin Sekolah telat mulu Cie, artis, telat Kan digituin-gituin Cie, artis, telat Iya, dulu-dulu gue sempet digituin Nah tuh Cuman lu ngomong, tapi toilet diberikan pake gue Wih, ya Kalo gak lu mau berak pake apa ya Pake pontisang Ruang komputer baru tuh kan ke gue proposalnya Enggak, enggak, enggak Tapi dulu ada yang gitu Temen-temen sekolah gue tuh ya Lu liat, lu mana lu sekarang Gue kenal temen-temen sekolah gue 4 orang, 5 orang an lah Itu dikit anjir Dikit ya? Gue lumayan loh, 3 Nah, 2 aja lebih dikit lagi Sama gue jarang sekolah, gue emang jarang sekolah Gue bisa? Ya, sudah berkali-kali gue ceritain gue benci sekolah dulu SMA lah Apalagi, jadi gue cabut 1 semester gitu bro Lu pernah gak cabut 1 semester? Gue sih terakhir Manggung ya Lebih ke manggung ya SMA tuh masuk pas kelas 3 aja, Uwe Oh, lebih ngerti lagi Tiba-tiba gue naik kelas 2 Tiba-tiba gue naik kelas 3 Padahal tidak pernah sekolah Tidak Berarti lewat jalur prestasi Jalur prestasi Enggak, enggak, bercanda, bercanda, bercanda Enggak, gue bisa ngajar pelajarannya aja Enggak, pas sekolah aku, halo cinta Gue juga waktu itu jalur 6 juta Bayar bangku gue Enggak, enggak Tapi emang gue jarang sekolah dulu Nyokap gue kayaknya gak tau, cabut, biasa Cabut, cabut kemana? Kan sekolah gue deket sini nih Sekolah gue di Senin Di Senin, kelamat pulau Cabut tuh tempat makan lah Kalau warnet lo gak pernah? Main biliar Sekolah warnet waktu dulu sebelum kembali junior Gue main warnet tuh pake malem Pake malem? Kalo Jack Payung, di PGC Gue ngalemin kok Anjir Iya Kalo lo ke Halim tuh kan Kalo di Jalan Halim kan panjang tuh Iya Kiri kanannya banyak kali Gue tuh tuh kecil disitu Mainnya disitu nyari-nyari Yu Kang Kang Yang kecil-kecil tuh Anjir serius Amo Bastian Amo Bastian Oh berarti emang udah deket dari kecil? Saudara kan? Oh lu tuh saudara? Jadi ngokapnya Babas tuh sama nyokap gue adek kakak kandung Oh emang saudara? Saudara 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 Emang udah duo dari dulu Tapi nyari-nyari apa? Nyari Keong itu jatuhnya? Nyari Yu Kang Kang gitu kepenting-kepenting kecil yang Nah itu idro dari siapa? Dari lu atau dari dia? Setian Setian Emang sudah begitu? Kan gue kan paling kecil kan? Jadi dia kayak Ayo di Ya itu nge-BM Apa Trak-trak kecil gitu Terus kalim Ngojek payung Karena kan dulu kan susah ya Anjir random banget Susah dulu Minta nyokap 2 ribu aja gak dikasih Paling dikasih 500 perak Seribu Main war net kan dulu Seribu Lima ratus Kalau salah tuh Mau gak mau kalau hujan udah SD tuh SMP SD SD lah Kelas-kelas 3 Anjir Masih kecil Kelas 3 kelas 4 Udah main di pinggir jalan lah Betul Udah nyoba gini Rokok lagi? Oh Udah nyoba rokok? Udah Lu udah tengok rokok dari kelas 3 SD? Gue lupa lagi Gak apa-apa Udah kecil lah namanya Ini untuk kecil loh mak Tapi sekarang lu udah ngerokok? Ngerokok Atau nyokap gak tau? Nyokap tidak pernah bilang boleh Tapi dia Dia tau pasti Dia tau Yakin gue Gue kirain gak tau Sorry Sorry gue Sorry ya mak ya Tapi kan yang ini ke mama Amal gini Amal nah Amal nah Banteng mama Tolong ditulis Uang PWK Emang keren namanya dari dulu Ngerokoknya Karena kakek gue dulu tuh Kan dia punya warung Jadi kalo ngerokoknya tuh gak sampe abis Oh dibuang Kalo kakek gue masuk Kita cucu-cucu itu Ambil ngerokoknya Kejembatan caken Cowok kencana Padungnya gitu Belum ditarik tuh dulu ngerokok Pasti Pasti gitu Pasti juga ikut Semua Pasti ya Cucu-cucu yang lain Emang bandel dari kecil Gitu Tapi Maksudnya Lu baru aktif ngerokok sekarang Pas udah tamat SMA Setelah itu Setelah itu ya Langsung ya Apa itu rokoknya Masih inget ke lu Masih inget ke lu Apa? Rokokoknya Kakek lu Sampe talah kali tuh Sampe langsung Sampe Sampe Soapun gua kan Sampe Kan kakek gua Marum Wah Sampe Pasti SD tuh SMA udah gele dong Eeeh 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 Tidak tante Kita cuma bercanda disini SMP Enggak lah Nah Kalo gitu-gitu gak Kalo gitu gak Gitu Gue ngerokok doang Minum-minum iya Minum iya Minum iya Minum iya Minum dari umur 12 tahun Minum 12 tahun Nyoba-nyoba Oh gila lu ya Nomba doang Kan pengen tau kan Apa tuh pertama lu minum Vodka Gila 43% itu 43% 43% Terus meledakin dong Enggak sebenernya sih Eeeh Gua Bastian tuh Waktu sama Kiki waktu Kobo Juno kan Iqbal yang paling kalem kan Dia yang gak pernah coba ngerokok Gitu-gitu segala macam Dia gak pernah Bahkan dia pernah nangis kan Tau kita ngerokok kan Udah iya Jadi dia ngeliat belum ngerokok Belum-belum Kiki gak ada cerita waktu itu disini Gak cerita Oh gak cerita Gak cerita dia Jadi jaman kebanyu tuh Kita bertikgu udah ngerokok Ini orang tua gak ada yang tau nih Di saat itu ya Di saat itu Sudah ini sudah masa lalu Betul Yang tau tuh cuma supir Sama road manager kita doang Jimmy namanya Jimmy Jimmy Dia tau Nah kita kan anak bocah kan Lagi gaya-gayaannya kan Masem nih itu Terus ngerokok Iqbal sama-nama enak Apaan sih asem-masem Waelah Pak Ustaz ngomong dong Terus kan Udah langsung Pasti-pastiin gitu Lu mau tau Anjay Ntar kita pulang Kita abis premiere film Di G.I. Kalau gak salah Kita pulang ke kantor Bareng-bareng semobil Lo mulai kebalik Balik di belakang Gue di tengah Amat Kiki Mbak Istian Mana-mana Apa sih yang asem-masem itu Cetak Waduh Kita bakar Kita bakar Gak ada suara Apa-apa Pasat bak Udah Dia nangis Gue kenal kalian dari kecil Ini kalian berokok Gue gak mau kalian gak sehat Mending gue bikin di Youtube Sama Vindes Mending gue ngebengkel Nangis Terus Kiki Buang-buang Rokoknya buang Gue buang Kiki paling dewasa lah ya Disitu ya Bahasanya udah tau dong Cuek aja Dia tetep aja Apa usaha kan gue yang rokok Kayak gitu dia Udah ada dikasih pengertian Segala macem Mulai paham Mulai paham Tapi awalnya shock dia mungkin Shock banget Lihat temen Lu jatohnya itu Iqbal tuh adek lu atau Abang malah Gue paling kecil Paling kecil? Sebenernya situ Abang lu yang nangis Adek gue merokok Astaga gue merokok Pertama kali Iqbal nyoba Ada gue Pertama kali nyoba Ada gue Gue paksa Terus dia Gue inget banget Mau ke Indosier Sorry abang ini kita cerita Dulu aja Gue paksa Namanya kan anak muda kan Pasti gitu-gitu nyoba gitu Ada lah Cobain umbal Enggak Cobain lah Itu inget banget gue Temu ke Sasyon TV Yang di Danmogot Tiba-tiba pasti yang mau nyoba Allah Akbar Azan Oh iya Iya Gak boleh kerokok Gak boleh kerokok Pas Azan Gue bilang Ditarik 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 Biasa aja ya Gue bilang Wet abis dong Biasa aja Biasa aja Udah dong Udah segini Tinggal segini Gue bilang Dari situ tuh Udah mulai-mulai Gila Emang dia Ternyata Ya rockstar Lu di jaman itu Umur berapa ya 12-11 tahun Dengan se-Indonesi Yang tau lu Gak wajar lah Apa aja bisa Bisa terjadi Buat lu Cuman kan Masa-masa nongkrongnya Gak ada kan Ilang Gue malah Respectnya adalah Output ke penonton Gak pernah ada yang terlihat negatif Dari kalian Iya Itu gimana ngejaganya Maksudnya kan Biasanya bocah-bocah itu kan Ah anjir gue pengen depan kamera Ah gitu Apakah orang tua Atau emang gak mau Ngasih hal negatif Satu orang tua kan gak boleh Dan mereka gak tau Dan kita juga bukan yang Ngerokok Bener-bener ngerokok Tiap hari Tiap detik bakar rokok Enggak sih Ada momen aja kayak Mau ah gitu Itu pun cuman Berapa isu Udah gitu Terus akhirnya juga Kayak gitu mungkin di hotel Di kamar Di jalan enggak Di backstage enggak Tetap kita jaga waktu itu Bagus Karena kita itu paham banget Waktu itu Kita memang lagi segedenya itu Lagi diperhatikan banget Sama orang-orang Betul mana emosi naik turun Lu masih remaja Ke Surabaya aja kita ke mall Waktu itu ada satu store mall Saat kita mau beli baju Apa kalau gak salah nih Harus ditutup dulu Storenya Baru kita bisa belanja Anjir sampai Karena itu di depan store itu Udah penuh orang Mau belanja Bukan mau manggung Kita gak orang-manggung Kita gak orang-manggung Kita gak orang-manggung yang kayak gitu-gitu Barang Semuanya tuh Iqbal juga ikut Iya padahal belinya satu-satu Mungkin agak rugi juga sih Memang tuh tokonya Iqbal nanya gak ke tukang tokonya Ada rokok gak? Gak Yanti-yanti masukin Aduh-duh Oh ini Terima kasih Yanti Oh sedotan aja juga hijau ya Iya-iya Semuanya disini Begitu Nih Terima kasih Thank you ya Terima kasih Yanti Terima kasih Sorry Thank you Nah ini nih Es kopi ABC klepon Gue coba dulu teman-teman Ini dia teman-teman Es kopi ABC klepon Cara bikinnya juga praktis banget Karena larut pake air dingin Jadi gampang Kalo kalian mau nikmatin es kopi ABC klepon Yang super seger ini Es kopi ABC klepon Rasanya nyegerin sensasinya culture abis Coba lagi Gokil Mantap Lanjut lagi kita ngobrol ya Lu boleh coba mie-nya juga Boleh coba ya Boleh Makasih loh Mbak Yanti loh Iya sama-sama kata Yanti tuh Ih Yanti senyum Tawa dia Tawa dia Yanti nih Jarang-jarang gue liat senyum loh dia Oh iya Dia kayaknya Lu sempet ngefans gak sama Kobay Junior? Iya Iya Yanti Serius gak sih? Serius gak? Nih antara mereka ber Ya dulu berempat Iqbal Udah Udah patah semangat duluan Iqbal kan? Pasti Jauh-jauh lah Wati-wati kalo lu siapa Wati? Iqbal udah Iqbal Lu nge-prangatan gak sama? Lu suka apa? Aldi Insya lah dong Ih Neneng-nenengin gue lah gak apa-apa Gapapa mau Iqbal gak apa-apa Coba gue video call adek gue ah Mau basian gak apa-apa Apa ya kata Sally ya Gue ini nih Gue setiap ketemu member dari Apa namanya? Kobay Junior Harus gue telpon satu-satu nih Nih Hei bos Liat nih bos Siapa itu? Oh adeknya alo Siapa itu? Aldi Wee Makasih lu tau saya Makasih lu Nah ini nih Si Sally ini Yang kalo poster Ada Kobay Junior Iqbal dipotong Kiki dipotong Cuma lu doang Sumpah Ini mah naik-naikin gue doang Eh gak apa-apa Kebetulan gue emang nyari ipar Waduh Waduh Begitu ya caranya ya Gue lagi nyari ipar gue Itu adek yang paling kecil? Adek gue yang paling kecil Kuliah di Ini di Hukum Unan Universitas Andals Itu kampus terbaik tau Dan setelah gue riset-riset Adek gue ini Jago masak juga Oh iya Iya jago masak Gini nih ngapain itu bro Kok detail banget ya Ya lagi Propos aja Siapa tau kan Lu enggak sama dia Gue gak tau Iya kan Pacaran lah Nikah lah Begitu Pindah dong gue Iya Waduh sayang sekali Terbenderd yang agama Teman-teman Iya Terbenderd yang agama Teman-teman Ya udah Ini anak random ini Bener-bener asli random Setelah gue baca-baca Ininya ya Risetnya Lu pernah nelfon Kiki Ngajakin ke Malang Jam 4 pagi Jam 4 pagi loh Iya Tapi Kiki Solat sembuh dulu dong Iya kan Solatnya kan 5 waktu Iya betul Thank you Ini juga bagus-bagusin nih Kenapa Kenapa lu bisa tiba-tiba Mau ke Malang jam 4 pagi Dia tau cita gini sih Dia kasih dia Yang cita Gak ada Gak mungkin dong Bro Pras teguh nih bro Pernah-pernah Kenapa Cewek Galau Iya galau Kenapa Harus Malang Gak jadi waktu itu tuh Gue Abis syuting dari Malang Di sana tuh kan Di batu kan Dingin Batu Sejuk Enak Kayak emang Udah Semestanya membantu Bener Alamnya tuh Mendukung banget gitu Kalau lagi punya banyak masalah tuh Kesana tuh jadi Tenang Udah gue galau Udah kena call juga Jadi Wah palau Mana-mana Siapa yang gue telpon ya Gitu Udah gue telpon Kiki Lu bang Nangis-nangis tipis Kok nangis? Enggak mungkin nangis tipis Cowok tuh kalau udah nelfon Temennya Yang untuk pelampiasan tuh Oh ingosnya udah dimana-mana Enggak 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 Gak ampe ingosnya juga Enggak Gak ampe Gue udah kaku Wartar Bantu Ngapa 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 Ini Cewek gue Bangsa Cewek Ternyata Anjir Tanggap polisi Oke lah Nangis begitu Cewek Kenapa Kurang dikocokin doang Balik Iya biasanya Lu juga gitu Pastikan Ya Mama Aman Terus gara-gara mantan Iya mantan Nangis lah gue Aduh Sayang banget kan Gitu kan Coba kan kalau udah sayang tuh Gitu lah Banget minggu kemaleng lah Gue lagi galau Gitu-gitu lah Oh gitu Ya udah boleh deh Boleh Mau kapan kita jalan Jam 7 Agisir Pagi-pagi Katanya gini Lu matiin teponnya Tidur Dinasehatin Anjir Tidur gue jalan Gue matiin Tidur Terus berarti Gak jadi Dia ke situ Gak jadi Tadinya tuh Maksud gue pas lagi Momen sedihnya Kan enak tuh berangkat Iya tapi kan berangkat Pas dia udah nyampe Lu kan udah gak galau lagi Gitu Menurut gue Berapa jam Kalau naik mobil Berapa jamnya 9-12 jam Nggak nyatanya naik pesawat Lu suruh Nila naik pesawat Karena sebelum gue telepon Gue udah liat dulu Aplikasi Oh Padahal jam 7 Pas Pas Mams kan sejam ke bandara Pas Gue bilang gitu Aduh Tapi ya Aneh juga ya Pagi-pagi Ditelepon Suruh ke Malang Kayak dia Emang dia lagi gak ada kerjaan Waktu itu ya Sama juga Kan baru pas bertiga ini aja Ini apa nih tulisannya nih Oh ada pilihan nih Erika Carlina Atau Salsabila Adriani Atau Kathleen Banyak banget Ada tiga nih Banyak banget ya Pilihannya ya Ya udah tiga aja itu pilihannya Gue kan gak terlalu ini kan Coba Erika 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 Waktu itu Waktu yang kejar itu Erika Oh yang ini Nangis ini Erika Erika Kenapa? Waktu itu gue putusnya lupa Kenapa ya Ya biasa lah Erika Carlina Yang host itu ya Iya Model juga kan ya Model Oh yang kulitnya agak eksotis itu ya Oh itu yang lo tangisin Iya Kenapa? Mungkin-mungkin ya Kan gue pertama kali Licin kulitnya Licin kulitnya Semuanya licin Wah Iya pokoknya Pertama kali gue pacan Sama yang lebih tua Atau sama dia Kan dia lebih tua dari gue jauh Dia di atas gue 8 tahun Oh lu Oh gue udah mulai tahun Yaldi Milf gitu Aduh Aduh Kita kan gak tau bro 8 tahun 7 apa 8 tahun gitu Kalau ngasih 7 ya Tapi jauh itu Pacaran Pacaran Berapa lama waktu itu Setahunan lebih lah Lumayan bro Banyak diajarin lu Oh Lu Iya kan saat itu 8 tahun ya Anjir ya kan kita kayak belajar sama senior gitu Diajarin banyak Tapi lu yang pinter sendiri bisa lah ya Bisa lah Maka sekarang gue pinter banget Berkandidikan Anjir Tapi sekarang masih sering ketemu Enggak lah jarang Kemana dulu ulang tahun dia diundang ya gue dateng Dia udah sama pacarnya Pacar yang baru Oh iya lah Dia harus cari yang bisa segera nikah dong Udah umur segitu kan harus cepet nikah Iya pasal jauh 8 tahun Tanteng lu itu Tanteng lu Tanteng lu Tetap sayang aja panggil lu Tetap sayang aja Kita ada STMJ temen temen Subscriber tanya Mari klepon Ya ini dia Kita liat pertanyaan-pertanyaan dari fansnya Dari Ais Masa-masa sekolah lu dulu gimana di Kan udah jadi artis cilik tuh Gue tuh satu sekolah mbak Sian Tadi gue lupa ngomong Satu sekolah Satu sekolah malah gitu Dia di atas gue setahun Tadi gue kelas 1 dia kelas 2 Gue tuh malah banyak cabut sekolah karena dia Kan gue selalu masuk sekolah tuh kalo ada jam olahraga aja Jam olahraga tuh abis istirahat kedua nih Berarti gue harus dateng sekolah jam 12 Bisa sekolah lu masuk gitu ya Dibilang aja abis syuting Oh asik Ntar anak gue juga ajarin gitu Eh jangan dong Kalau kenapa masukin dulu Mampasaya disuting Selalu karena dia tuh Gue dateng jam 12 istirahat kedua Tiba-tiba di tangga mau naik ke kelas Ada dia lagi dengan tasnya tidur di Tidur gitu Maaf maaf bang bang Lu baru dateng lu Gak gini-gitu kan Sosok tetep jadi abang Kemarin lu baru dateng lu Lu dari tadi bang Baru juga Mantuk banget gue di Ini olahraga Iya apa sih olahraga gue bilang gitu Cabut aja Cabut 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 terus Cabut terus sama dia tuh cabut terus Emang sudah dua rock and roll Bener Kalau udah di lapangan gue di atas udah Cabut Tapi mungkin-mungkin lu gak ada Kayak anak bandel Kalau Basia kan dengan rambutnya begitu Energinya begitu tuh ya wajar Iya iya Kalau basah tuh dia diem aja orang bisa Bandel nih Bener-bener Tapi gue malah lebih Petakiran di sekolah Gue tuh bisa kalau ngantuk Gue tidur di ruang pas sekolah Tidur di ruang pas sekolah? Bu Saya kemarin tidur boleh? Boleh boleh Tidur gue Basia nyariin Bisa tidur di ruang pas sekolah sih gue Boleh Dana terbesar dari dulu Aduh 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 Biasa aja kok di sekolah Sama aja Iya ser Wartuk Kenapa kalian Aldi, Bang Kiki, Bastian Memutuskan untuk comeback sebagai TBA Kiki kemarin sempet jawab Cuma kita gak tau dari lu Kenapa pilih comeback? Kenapa milih Comeback sebenernya kan ada tawaran pertama waktu itu sih Di Bandung Waktu itu ada acara festival di Bandung Itu nawarin kita buat nyanyi Cuma kan kita gak ada nama Kobo Junior gak ada nama CGR kan? Karena kan nama CGR dan Kobo Junior sudah Ada hak patentnya? Iya hak patentnya bukan punya kita kan Punya siapa itu? CGR tuh kalau gak salah dibeli salah satu PH Oke Koba Junior tuh kan punya Kobo yang lama kan? Dulu kan ada bagaimana-bagaimana Kobo aja kita harus bayar royaltinya ke mereka Oh begitu? Harus izin Karena dulu Zaman dari Kobo Junior kita tetap bayar Kpt tetap bayar royalti ke Kobo yang lama gitu Begitu Akhirnya Tawarannya bertiga Karena waktu itu kan Iqbal lagi mencura dan saleh kalau gak salah Dan Oh iya iya Kalau gak salah ya Dan dia kan lagi Maksudnya lagi banyak project yang lagi dia jalanin Maksudnya Itu film serius juga waktu itu Serius banget Iya 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 Pantesan dia sibuk banget Makanya gak bisa ketemu kalian Iya Gua nyari jalan tengah aja Iya Ayodahlah Dia emang lagi sombong aja Dia emang lagi sibuk banget waktu itu Dan kita ngerasa kayak Ini kalau kita maksa dia untuk balik berempat Yang ada kita malah nghalangin dia Karena dia lagi bagus dengan Lagi enjoy dengan apa yang dia kerjakan Oleh karena itu Kalian bertiga tidak menghubungi dia Daripada kecewa Satu bukan tidak menghubungi sih Setau Setau gue Saya ingat gue sih Acara festivalnya juga kayaknya Ngontaknya bertiga doang deh Mintanya bertiga kalau gak salah Gak salah ya Gak tau dia pernah ngontak ke pihak Iqbal atau gimana Tapi mereka kontaknya cuma ke kita bertiga Makanya kita Eh bikin nama aja lah Nama-nama Seenggak aja biar Di flyer tuh ada gitu Namanya apa Ya udah Patrick Udah TBA aja lah TBA Entah toku Bastian Aldi Entah tobinam Iseng-iseng doang project awalnya Tapi ternyata meledak Buar Dian-dian dor Tapi tetep aja meledakan yang Kita cuma Mayar lah bro Mayar lah Sudah ada jalannya masing-masing Amin Kabarnya ada film TBA ntar bro Film apaan? Kata Patrick Gue mau bikin film Nanti di ending ada Iqbal Masuk lagi Ini bener gak sih? Bohong Bohong Kenapa ada ada Iqbal di ending ini? Kenapa lu mau harap buat Ini bener-bener gak sih? Karena gak mungkin Bisa aja bro Tiba-tiba Dari Hot Wife Ada wife terakhirnya tuh Ini bener-bener fans lu nih kayaknya Aldi coba klarifikasi Pas tour CGR di Pekanbaru Terus kaos kaki Di ventilasi AC Kenapa itu? Hostel gue Ada apa? Kenapa? Kaki gue kan emang bau surga kan? Gue tuh paling males banget Ganti coos kaki dulu Jadi bisa nih gue hari ini main futsal Pake itu Besok bandara pake itu Cekson pake itu Manggung sampe kelar Itu terus Emang bodo amat lu? Udahlah Bodo amat Karena merasakan Di kamar kan gue sendiri ya Buat doang kebauan gitu Lu juga mencium sendiri wau Gue sampe udah gak tau Emang ada bau gue? Udahlah gue gak tau Ini bangun Enggak sih gitu Terus di Pekanbaru Gue ternyata dapet kamar sama Kiki Dia kenamu loh pokoknya Jam 4 pagi gue ajak Dia kena Abis manggung kebetulan Acaranya tuh di ballroom hotel Yang kita tempatin Jadi Aksesnya deket kan Biasanya abis manggung tuh Kita Nokron dulu lah Di samping panggung Atau di backstage gitu Ngobrol-ngobrol Jadi gue enggak Gue langsung ke kamar Gue gak tau gue punya ide apa ya Gue ke kamar Gue cobet Kan AC-nya kan yang sentral gitu Iya Iya Gue ngantulin Sepatu gue taruh Gue berbara deh Kiki masuk Kulut Tuh Belum Gue udah Maksudnya Maksudnya kecil ya Gue cium lu ya Eh anjing bangun lu Bangun lu Gitu 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 Apaan sih bang Enggak nih bawa panik Ini gak beres anjing Gitu tadi Apa Apa Gue cun Dia cuma Ya Allah Ambil gak Ambil gak Tapi dia kenapa bisa sampe tau Cerita dimana Gue udah pernah dibahas kikiot itu Tapi gue lupa dia bahas dimana Gue lupa Tapi dia tau itu di pekan baru Hebatnya dia tau di pekan baru Di jago nih anaknya Emang ngefans banget Itu kan emang rata-rata fans lu Gitu-gitu tuh jilbaba Iya Gitu betul Nama-nama Nama Instagramnya ini K-pop banget tuh G-Hop Wife Yes Keser Nah Nah ini orang Ini profilnya Orang Batal beli tiket lu tuh Kalian dulu pasti pernah dong Ribut karena hal kecil Dulu ributin apa yang paling diinget Paling diinget Lu pernah tonjok-tonjokan gak Gue sama Gak ada yang begini Entah sama Siapa Ini udah pasti Bastian Iqbal Atau Bastian Kiki Pasti ada Bastiannya Pasti ada Bastian ya Pasti Pasti ada Bastian ya Ya ini gue bukan ceritain Yang jelek Tapi emang iya Faktanya seperti itu Iya Bahkan sudah di TBA pun Waktu itu ada Momen mereka berdua Kenapa? Di Jogja jam 7 pagi Gublang-gublang Gublang-gublang Kenapa? Kenapa? Gue cuman Ini kamar gue bisa keluar Anjir Masih aja ya Masih aja Dulu tuh Bastian tuh Aku sama Iqbal kalo gak salah di Pasar Festival kan Kuningan Pasmes Pasmes itu Iqbal tuh abis pasang bel Baru-baru pasang bel Ya Si Bastian ini emang agak iseng-iseng gimana Dikit-gituin Sakit dong Sakit bahas kan Sakit bahas Apaan sih? Dikit lagi Dijiriin Didorong Ditendang Berantem jadinya Bukul-bukulan Iya Karena kan Iqbal Taekwondo Bastian juga Taekwondo Saat sama Taekwondo Udah mereka Siapa pas itu? Gucap-gucap Gila 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 Yang Jogja Kalo Jogja baru-baru ini Biasalah debat-debat tipis Debat-debat alkohol ini kan seru ya Iya Bukan debat tipis itu Sorry ya abang-abangku ya Udah mulai terlalu banyak Betul Gua kalo udah begitu biasanya Bro ning tidur gak bro Udah mulai tinggi Dengerin dulu kata gua Gua dulu dong Gua dulu dong Nah itu tuh Bahaya tuh bakal ada Cung-cung-cung terangkeng Ya ramahnya lah bawa ocah-bawa ocah lah Biasa dulu begitu Oke sir Dari Ramadhan Si Jiari tuh bisa dibilang pendahulunya MLE gak sih? Maksudnya? Pendahulunya MLE MLE mah perusahaan Iya Yang meng-hire talent-talent Komika Betul-betul Gitu ya adek ya Beda Semuaiklah show penonton tertawa Kalo si Jiar Itu sebuah grup boy band Yang menyanyikan lagu Dan penonton juga ikut bernyanyi Betul Begitu terima kasih Sudah paham Geser Kenapa dulu rambutnya Rancung landak gitu di Rambut lu dengan kacamata putih Gitu kan Warna warni Maju hijau kacamata hijau Nah itu siapa yang desain? Patrick Evendy Patrick Evendy Lu cocoknya beginilah gitu Jadi waktu pertama kali mau manggung tuh dia Kalian tuh punya apa yang serious gitu Jadi ada kacamata gak? Ada Bolongin dengan sama dengan Pakai di Hah? Kayak Basian bawa apa? Kupluk bawa gak tuh? Kasih kupluk Kalo bawa topi deh Bawa Pake topi Dibikin lah kayak gitu Kiki selalu pake jaket Kiki Terus harus kayak gitu Akhirnya orang jadi Nyantol sendiri Aldi yang kacamata Akhirnya gue jadi beneran minus nih Gara-gara kacamata? Gara-gara itu engga ya? Ajir Ya emang Patrick bagus banget ya Gua kan pernah bikin show juga Di MLI Dia lah yang Lu pake baju ini Pras Sepatunya ini Gua inget opener gua Aldi Jadong namanya Dikasih sepatu kayak sepatu Adidas gitu lah bro Tapi ada rumbay-rumbaynya Ada tali-talinya lah Jadi Aneh lah menurut gua bro Itu sepatu aneh Jadi Kayak gimana ya? Kayak Tirai Ada tirai sepatunya Jadi pas jalan tuh kayak disapu semua jalan Aneh menurut gua Jadi Si Aldi nya udah mulai Bang Lu yakin patuh gua begini? Kata dia Terus gua ketawa-tawain Wah lucu banget patuh lu Patrick kayak agak keser Begitulah pras fashion pras Kita jadi entertainer nih Siap bang mantap Mantap ini dong Gua bilang Mantap lu jalan di gini-gini Nah abis sih Tapi Patrick emang memperhatikan fashion banget Luar biasa Lumayan detail Kalau kayak gitu pasti dia Gox Nah tapi rancung landak Itu dia juga Rancung landak tuh gini Rancung tuh gini ya? Iya beginilah pokoknya tasem lah Sebenernya gua gak ngerti Di kakakan band Nah di kakak Iya kan Bener sih Tipis banget Tipis banget Malah masih bagusan dia lagi Lu belum terlalu sempurna lu Belum terlalu sempurna gua Itu siapa bang Patrick? Bukan Kalau itu karena itu Karena gua takut potong rambut Oh iya iya Jadi karena panjang tuh Bukan karena Memang pengen panjang Engga Sampai akhirnya tuh potong Gara-gara Gua bangun di hotel Tiba-tiba tuh gua potong rambut Patrick biasa Gua dipegangin di kursi Dipotong Wajah Nangis-nangis gua Gaya baru nanti Patrick yang minta Enak juga ya rambut pendek Makanya sampai sekarang pendek terus Itu Geser Tersifah-sifah Kenapa anak TBA suka senggol-senggol Iqbal? Dia tidak suka Tolong jelaskan Gua jangan diapa-apain ya Iqbal gua ya Mbarangan lu senggol sama-sama Kenapa senggol? Sebenernya bukan Iqbal doang Kalian suka kita Maksudnya Kadang kita di panggung ada jokes tentang Iqbal Ada Cuman gak Iqbal doang Cuman orang aja kali sensitif aja Kalau ada Iqbal tuh Yang diinget cuma obrolan itu doang Padahal kita ngebahas yang lain Kayak kita suka ngecengin Bukan ngecengin ya Ngebahas mas tentang Smash Gitu kita sering juga Tapi itu wajar loh temen-temen Sifah Sekarang jadi Sifah Kamu berteman berempat atau berlima Satu orangnya Sudah tidak bersama kalian lagi Pasti sering diomongin nih Gak Ya maksudnya Di pertemanan gua juga begitu Gak usah dikerjaan Misalnya nih gua Titik kumpul lah yang gua berempat tuh Iya kan Seandainya Mamat gak ada Kita omongin Mamat ada Tetap diomongin Begitulah temen-temen yang namanya geng Biasa itu Ya bener Bukan niat kok Bukan niat memang sengaja Betul Mungkin juga buat menghibur Dari segi entertainnya mungkin Iya Biasalah itu Santai ya Sifah ya Baperan aja orang-orang aja Pakarang Omoniti Ceritain waktu gabung dengan drama musikal Laskar Pelangi Masih penasaran Wah lu ikut drama musikal Laskar Pelangi Sebelum Kobo Junior jauh Wah umur berapa? Umur 9 tahun Wah anjir lu bener-bener dari kecil ya Dari kecil sudah Ikut DNA orang tua lu Yang suka bernyanyi juga Dari kecil Jadi gua kenal sama Kiki sama Hikbal itu Dari musika Bukan dari Kobo Junior Oke Adanya Kobo Junior Karena Patrick Evendin nonton musikal Sekar Pelangi waktu itu Wow Dia nonton sampai 4 sampai 5 kali Kan kita performnya sebulan tuh full Satu hari dua kali main Siang malem Dia tuh nonton 4 atau 5 kali Jadi dari ratusan anak-anak yang main itu Deseleksi ada sekitar 7-8 orang lah mungkin Dia panggilin Yang cocok sama dia ya Kobo Junior berempat ini Berempat ini Harusnya Kobo Junior itu berlima Ada satu nomornya Wah gua gatau tuh Atau nomornya satu Christopher Nelwan Tapi waktu itu ga jadi Karena dia ada project sama orang lain Oh harusnya berlima Akhirnya berempat Liatlah Christopher Coba ikut 30 kota tuh bro Wih 30 kota ya Anjir Canda-canda Tapi dia gokil deh Christopher Gak apa-apa Yang penting Christopher sekarang sudah minum es kopi Berlis yang kelepot Sambil bontot Betul Berangis Keser Nah Harifin Yudin Sebagai anggota paling bontot Suka disuruh-suruh ga sama Bastian sama Aldi Tapi walaupun dia bontot Dia yang paling bagus kayaknya suaranya deh Gak tau dah Menurut gua gitu Ya semoga lah Yang selama ini rasa iya sih Nah coba sekarang dari temen-temen aja deh dari subscriber deh Coba Dari mereka berempat Siapa suaranya paling oke menurut kalian Coba Jawaban yang paling bagus akan Yang dapet kita lihat aja Yang paling bagus apa yang bener Yang paling bagus apa yang bener Yang paling bagus lah Maksudnya menurut gua begini-begini-begini Kalau Iqbal begini-gini-gini Hadiahnya ya kita lihat Sama-sama Oh iya Ini siapa ini ya? Gak tau Suka disuruh ga? Pak Bastian Ya Semayang Si Kiki pernah ngomong nih ya Aldi tuh yang sering Sebenernya gua paling bontot Kalo udah ketemu mereka tuh Dede Dede Buset bilang Stop lah dengan semua ini lah Kan ada lu para bopi yang masing-masing ya Iya 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 betul Pokoknya itu aqua doang sih Tapi lu kesel tapi tetep Tetep diambil ya Tetep 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 gua ambil Bego juga gua ya bego ya Oke Ya sudah geser Dari Rizka Oktavia Aldi sampe sekarang Belum pernah Belum punya cewek baru Masih belum move on dari Erika tuh Lu liat-liat muka dia tuh Kayak siapa tadi ya ini Gak ada-gak ada Rizka Oktavia Bukan orang sini Bukan karena belum move on Lu sampe sekarang belum punya pacar lagi? Belum Karena gua tidak pernah nyari Lu menunggu bola dateng kapan bro? Kebanyakan cilok Erika tuh Tadinya pacar temen gua Oh lu Tikung Sebenernya bukan Menyelamatkan aja sih Oh tertikung Iya tertikung Tertikung Lagi dia pindah ke Mel bernut itu Oh dia pindah Oh emang sudah saatnya Terus di Jakarta nongkrong nongkrong Tapi mantaunya sudah lama Engga Engga Gara-gara itu tuh request lagu waktu itu lagi live musik Gua dipanggilnya Masih inget ke lagunya requestnya apa? Lagu ini waktu itu Oh kekasih bayangan Kekasih bayangan Iya Siapa itu nyanyi ya? Cakra kan Cakra kan Masih inget tuh ya Gua dipanggil Nyanyi gua set Udah kelar terus aja Suara kamu bagus Oh iya thank you Gitu Pas awal manggil kakak dong? Manggil kakak Makasih kakak Kan jauh banget jarak umurnya kan Makasih kak Makasih kak Makasih kak gitu Airdrop Airdrop Oke Airdrop apa itu? Video yang kita tata videoin Oh dia videoin dari airdrop Sekalian ganti nomor Ben Ha? Cukup belum 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 Pas dia mau pulang Tempat dia rumah dia searah sama gua Purusnya searah Oke Terus teman-teman gua Belum aja dia yang bawain mobilnya Kasian tuh Yalah jam setengah tujuh pagi lu Kasian banget dia Lu yang bawain? Lu yang bawain Lu yang bawain Oh dia kurang sehat lah waktu itu Pulang dari situ Iya kurang sehat Lu cool aja Cool Cool tapi gini Kan ada orangnya Kan bisa langsung sikat Kan dia tidur Enggak Enggak dong aja Enggak Dia mau ngambil Ampe Ngambil cowok Nah Tapi lu susah gak move on note itu? Lumayan Susah banget Ya itulah karena gua pertama kali Amel lebih tua kan Jadi dia tuh bener-bener Apa ya Beda lah Trade-nya tuh beda gitu Dia ada sisi kedewasaannya Ada sisi bisa manjanya Iya Gitu Gua juga pernah pacaran Amel lebih tua? Iya Amel lebih tua Tapi Kayaknya tujuh tahun deh Diatas gua gak sampe 6 tahun kayaknya Bukan sampe 8 tahun Lu agak jauh sih bro Jauh Gila-gila Lu umur berapa waktu itu? Gua waktu itu umur 18 atau 19 18 Tambah 8 lagi Berarti dia 26 Iya Wah udah siap married itu Makanya putusnya kan karena itu Karena gua gak siap aja Belom siap Dia bilang Dia bilang Gapapa gua tungguin Tapi maksud gua kayak Ya gak mungkin dong Gak enak Kasian juga orang tua lu Maksudnya nungguin gua Gitu lah Jadi kayak lu Agama sama nih? Agama sama Udah pernah Keluarga gua sama keluarga dia Udah pernah holiday bareng Udah pernah holiday bareng? Udah Luar negeri atau Udah nukar nukar kuata dulu lah Cui deh Cui deh Cui deh Ya dimana? Kan gua gak tau Cui deh temen liburan kan? Gua kemarin ke Cui deh soalnya Bingin bro Bingin? Lembang? Sama aja Deket ya? Lebih jauh ke Cui deh Gak bener tadi bikin Udah sih Cui deh gak ya? Gak Cui deh deh Gak pokoknya di Bandung pokoknya Di Bandung Uih seru lah Biseng jalan-jalan disana Seru Barbekiwan Barbekiwan Iya seru anget Daging anget Ya gak apa-apa itu sebuah perjalanan dulu Bener Semoga lu cepet juga Dapet kekasih Amin Dan bisa menikah secepatnya Amin Betul Gisir Dari Dewi Ndah Purbas Sama ini nih Batak Apa aja target yang udah kecapai dan belum Udah sejauh mana ngusahain tercapainya? Apa yang udah tercapai? Sejauh ini sih yang pengen gua capai sih di TBA malah Apa? Sebelum ada TBA tuh gue pengen kayak Gue pengen punya lagu Gue pengen punya album gitu Yes Gue pengen tour Tapi begitu ada TBA gue jadi ngerasa Kayaknya gue lebih akan fokus di si TBA ini deh Karena tadinya TBA ini kan sebenarnya Hitungannya sajok malah Hmm Kerjaan yang utamanya tetep sendiri-sendiri Iya 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 Cuman setelah berjalannya kayaknya TBA ini seru banget nih digodok nih Karena setiap minggu lumayan lah ya Ngapain gua solo nih TBA lah Gila kali TBA mulai kosong Ah solo lah Iya Kadang sebulan 3 digit kan lumayan Wah anjir iya sih Jadi kayak kayak ini grup gua nih Ini kesayangan gua nih gitu Gak perlu berempat Bertiga jadi Bertiga jadi Iya 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 Banyak TBA paling Pengen bisa tour lagi Kan dulu Kombo Jinya pernah tour Tapi gua pengen TBA juga harus bisa Wiss Harusnya udah bisa lah ya Sebelum lah Belum ada lagu baru Masih lagu-lagu lama berarti Masih lagu-lagu lama Tapi kita udah rekaman Oh Sebentar lagi lah rilisnya Kapan kira-kira di tahun ini atau Tahun ini tinggal videoclip Abis itu udah kita rilis Wiss Oke Gitu Doain ya Iya pasti lah Pasti di tangan Patrick Wah diorang berpengalaman ya Bikin videoclip dan juga lagu Gua percaya bro Ya Mantap geser Ada lagi? Rian Rivalino Kok bisa alergi nasi goreng? Gak ada yang bener ya pertanyaannya Tapi ini bener Enggak Buk Alergi sih enggak Terus? Lebih gua gak suka aja nasi goreng Lo gak suka nasi goreng Dan gak pernah cari juga nasi goreng Wih bro Backup aja suka banget bro Gua gak tau Messi kan Karena belum ke Indonesia ya Siapa tau Messi suka Apalagi yang abang-abangan kata dia Bangasih Bangasih Kenapa lu bisa Gak suka Kurang? Apapun nasi gorengnya Apapun Gua akhirnya suka satu nasi goreng sih Masih Tapi tetep gak Kalo emak lapar tuh gak pernah akan kesitu Aaaa Kalo lagi oh ada ini gue makan itu Aaaa Tapi gua gak pernah nyari nasi goreng Misalnya orang-orang kalo lapar kan Apa ya udah nasi gorengnya lah Iya cepet Gua enggak Gua apa? Mie goreng aja Mie goreng? Kan orang nasi goreng pasti ada mie goreng Gua gak suka Karena dulu tuh kecil tuh Banyakannya kan Kecapnya kebanyakan ya Oh mungkin Jadi gua gak suka yang manis Oh lu pedes Ya pedes asin suka gua Tapi kalo manis tuh enggak Makanya gua gak suka nasi goreng Tapi Erika lu suka Waduh Itu gua goreng gua bakal Geser 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 Aduh Abis Halo tangan temen-temen Luar biasa Gua ada Mergenize dari khas kreatif Bauju dari Terimakasih Ini nah Terimakasih loh Aldi sudah main kesini Luar biasa Thank you loh bang bro Mantap yang pengen juga bajunya temen-temen Silahkan beli disini Di toko Yanti Dan juga temen-temen Pasti sekarang lagi mencicipi es kopi ABC klepon Bagaimana rasanya? Silahkan komen di bawah teman-teman Siapa tahu ada masukan pastilah tidak kita dengar Orang kita yang bikin, orang ABC yang bikin Terima kasih teman-teman Dan juga yang buat nanya mamat Mamat lagi kesibukannya padat sekali Jadi ya khas kreatif yang dikorbankan sama dia Tapi tenang teman-teman Karena kita punya playlist baru yaitu Bapak-bapak emang gitu Ada Bang Arief Didu Semalam kalian lihat juga dia nampil di titik kumpul Begitu bertebaran panselannya Sampai mau ditonjok ari kritik Teman-teman Terima kasih dan jangan lupa komen Siapa lagi yang harus kita undang Nih Aldi Maldini sudah datang bro kesini Atau apakah Bastian yang akan datang? Makanya komen aja teman-teman Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang malam pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton